Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Perintah Quran, diusahakan seorang diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kenapa ada perintah itu? Padahal Allah SWT sudah menciptakan manusia yang diperintah itu tidak bisa hidup tanpa makan minum. Sudah dibentuk dengan kondisi mustahil tanpa makan minum. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Saya juga memiliki kekurangan untuk hidup-hidup. Inilah yang namanya taawun. Saling tolong-meroh, bantu-membantu. Namun perlu ingat bahwa taawun ini tak seperti binasa yang hanya untuk makan, minum, menggudarannya. Taawun bagi manusia itu adalah ibadah yang pasti harus ada pegangan yang jelas. Memiliki landasan yang tegang dan kokoh Harus ada seorang yang memiliki otoritas Dengan menunjukkan galil-galil yang bukan hanya berdasarkan kecerdasan semata Memperhatikan keadaan otoritas itu Yang dengannya berkemampuan melaksanakan wibawa Dan ini semua berada dalam syariat Islam Yang telah disampaikan oleh seorang manusia yang memiliki kelebihan Dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya Yang mendapat wahyu dari yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi Ini tercantum dalam surat kaki ayat 110 Yaitu Pulhinamaana basharul misluku Secara kemanusiaan aku itu tak ubahnya seperti kamu juga Yuhailaya Hanyalah aku punya otoritas untuk memimpin manusia berdasarkan wahyu Jadi kita mentaati Nabi dalam segala hal itu Itu berdasarkan wahyu Bukan masalah pribadi Kemudian Dengan ayat itu Kepenikinan politik yang berdasarkan atas kekuasaan syariat Yang kemudian mewujudkan daulah Tetapi secara alamiah Lagi mewujudnya pertikaian saling silang pendapat Yang tidak jarang dilaksanakan dengan berbagai macam cara Karena itu dalam syariat Islam telah ada petunjuk yang jelas Disertai dengan perintah yang wajib dilaksanakan Dan ini menjadi logok Persisnya Yaitu Itu dalam surat Al-Imrat 103 Dan berbentang terlulah kamu sekalian mengantali agama Allah Dan janganlah kamu bercerai-berai Dan ingatlah nimat Allah kepadamu Ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan Maka Allah menjinahkan antara hati kamu Lalu jadilah kamu dengan nimat Allah itu Orang-orang yang bersaudara Padahal dahulu yang kamu telah berada di tepi jurang neraka Maka dia Allah menyelamatkan kamu daripadanya Demikianlah Allah menerangkan kepadamu Ayat-ayatnya agar kamu mendapat petunjuk Di dalamnya ini ada suatu siah sakit Yang sangat luas Kalau ada waktu mungkin harus berjam-jam ini Menerangkan dari sejak Sapa pun nujur Taris nujur ayat Sampai kepada lahirnya ayat ini Saya begini ya Ini perakusul ini Kau ingin mempelajari Seperti judul yang dibahas oleh Pewek Persis Pemuda ini ya Saya kaget sebetulnya Kaget itu Walaupun tidak meriling bulguduk ya Kaget-kaget Kok dari mana ini Pewek Pemuda Persis Sampai tahu Kepada judul Kedudukan disiasat dalam syarina Judul ini Judul Profesor ini Malah lebih daripada S3 Mungkin S5, S6 Kalau kita ingin tahu Kedudukan siasat dalam syarina Atau siasat syarina Kalau tidak didopatkan ya Lalu kita mempelajari Ruh Turun ayat Turun ayat Sejak ayat pertama Bukan Maaf ya Bukan Bukan susunan ayat yang diaduk Bukan Tapi Kalau tidak salah ingat Ada kitab tafsir namanya At-tafsirul hadis Bukan tafsir hadis Bukan Seperti di Fakultas mana itu ada tafsir hadis ya Jurusan Ada jurusan tafsir hadis Saya ya ketawa-ketawa kecil Yang ada itu bukan tafsir hadis Arah Tafsir memang ada Quran Tapi harus juga ada kapsirnya Ini yang saya Tidak paham Jadi begini Pertama kali turun ayat Berapa? Ayat pertama Turun ayat yang kedua Dimana di surat apa dicantumkan Dan bermakna apa Turun ayat yang ketiga Dirunut dengan tahun-tahunnya Sampai dengan memperjari kondisi masyarakat Waktu turun ayat itu Itu yang tadi disampaikan oleh Prof. Maman tadi Mungkin orang-orang terliwat pendangan ini Atau tidak ada waktu Jadi Turun ayat pertama Situasi dan kondisi mengkait sejarah Karena ini ayat magian Turun ayat yang kedua Situasi dan kondisinya sejap Dan makna ayat ini bagaimana? Itulah yang oleh umum disebut Sapa pun hujul Sapa pun hujul Jangan diartikan terpaksa Allah menurunkan ayat Bukan begitu Tapi ada yang berpendapat Pendapat Ada yang berpendapat Ahli ilmu Turunnya ayat ini Sehubungan dengan kejadian seperti itu Itulah yang seringkali sebut dengan Sapa pun hujul Ini membantu betul Karena itu Sapa pun hujul tidak berikat untuk penetapan hukum Sapa pun hujul tidak menjadi pengikat dan dasar untuk penetapan hukum dari maksud ayat itu Semangnya saya agak panjang Bicara sini ya Hei sedaya lukimah Rumah nyangre Dibaca ku Nini-nini Baris di masalah Nyabubu berat Kok aku haki-haki Maan gitu Akhirnya ngerasa dulu ya Kemudian Sarai kebakaran Dijakini Berapa tahun lamanya Di Mekah 12 tahun Berapa jumlah turun ayat Mekah Dilihat turun utangnya bagaimana Situasi turun ayat Turun ayat itu seperti apa Kemudian Madinah 11 tahun Mulai turun ayat dan syariat pertama yang ditulapkan di Madinah itu apa Kondisi masyarakatnya bagaimana Sebelum saya menelajikan tulisan yang satu-satu halaman ini ya Baru salah saya melangkan kemarin ini Masa kemulis gitu lah Yang baik Bapak yang mau Begini Ini pernah saya temukakan pada satu Apapun Pemuda di Cianjir Walaupun masyarakatnya Saya lupa itu Ini Rasulullah SAW Dijak ke Madinah Pertama kali disariahkan Madinah di Jumat Dan yang dibereskan dalam melaksanakan Jumat Nah ini kalau kita pelajari Ini merupakan Ini merupakan Nanti kemudian Anu Mulai dari Sampai terjadi Rasulullah SAW Kalau mau takbir ke ikhron Sebelumnya melihat diri rumahmu Mari silah Dilihat dari tanah terus ke kiri Ternyata ada yang ke depan seorang Kata-tanya Ya kurang Tidak murah Tidak lurus Tidak lurus Siapa pun terlurus Pak Harus Nah tunggu di pekat-tunggu Tidak lurus Tidak lurus Tidak lurus Tidak lurus Tidak lurus Tidak lurus Apalagi kalau Kemenuri dan kita Itu semua ya Itu ya Jadi bukan Menjawab pertanyaan ya Tidak lurus Jawa Barat Yang mayoritas muslim ini Bisa koreakan Diturkikan Seperti jaman Kemal Tidak lurus Tidak lurus Saya tahu Setelah sedikit Lagi tidak tahu Nah Ini Sampai Sampai Makhlum yang sudah Terlurus Tidak boleh Saya memulai Takwil Jodhidrom Sebelum Imam jelas Selesai Takwil Jodhidrom Tidak boleh Diberhemi Apalagi dahulu Ini Jihad Ini Jihad Itu Nanti Saya Itulah Memulai Saya tanya Mungkin Tidak perlu Tanyakan kepada Siapa Ini pertanyaan Saya Apakah Apakah Ini bukan Politik Apakah Ini Yang namanya Politik Inilah yang Siasat Kedudukannya Dalam Saya Lalu Tahun Kedua Kalau kita Lumpin Tunggu Ayat yang Tadi Nanti Saya Teruskannya Basta Teruskannya Kalau Seramasi Membalik Pun Tidak Bisa Utbah Apalagi Minta Sesuatu Salah Itu Dini Seramasi Tidak Boleh Kalau Membalik Sudah Masih Minta Berkah Kepada Pak Ujo Salah Bukan Salah Pak Ujo Salah Yang Minta Karena Pak Ujo Sudah Masuk Kepada Orang Yang Minta Belah Maluku Jangan Dikirin Dan Jangan Dinyita Cuma Kita Dua Kan Mudah Mudah Amalnya Dikirma Dosanya Dikirma Dikirma Kepada Allah Bukan Dua Dikirim Minta Kubur Mua Yat Tidak Menang Potan Itu Ya Amin Bang Tidak Amin Kepada 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 Penduduk Mekah Itu Hidupnya Dengan Ekspor Impor Karena Bukan Daerah Agris Mekah Menurut Yang saya Tahu Selama Berapa Kali Dan Satu Minggu Di Singapura Selama Sibir Bangunan Ke atas Borobolo Nempot 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 Hayam Hayam Macam Tahu Nempot Subur Kajah Jahe Kaju Jengko Layak Dari Mana Impor Nah Mekah Itu Tersenang Masyarakat Masyarakat Yang hidup Dengan Impor Karena Tidak Ada Tubuh Disitu Dalian Ini Apa Baca Al-Baqarah Berduang Wajub Al-Baqarah Minas Samal Limpaskanlah Rizki Kepada Penduduk Musa Nanti Dengan Berbagai Macam Buah Kebuahan Kebetan Apa Dimana Buah Sampai Tadi Tuhan Begitu Ya Jangan Berlui Pohon Padahal Pohon Tidak Berbuah Tidak Ada Artinya Seperti Begitu Ya Mau Ngetoring Nggak Aki 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 Baga Suara Nah Kerjanya Si Aki Itu Bikin Ini Bukan Bikin Anggung Bikin Usir Tidak Usir Tidak 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 Si Ini Itu Bikin Air Kopi Tidak Batok Batok Tapi Anak Saya Yang Umurnya Sudah Tidak Tidak Karena Sudah Tak Caram Ini Air Kopi Sudah Dia Mengatakan Dengan Jir Jir Ini Nanti Ikan Yang Ini Maksima Jir Itu Bakal Penang Jir Jir Dia Kepis benang, dibawa ke pasar, orang pakai mulai bakok, orang pakai mulai daun daung, orang pakai mulai rokok, orang mulai sarung, sampai ke Jumahan. Seksi nenek halimun saan tapi, sebut sebut kumah ni ya. Para t hashtags nene, pad elemento, semoga semoga mah combustion na setan Farang ikan óna di s hanging, main bikensa engusah kumaha. Atau sarannya berpiham. Sarannya berpiham. Rauh berapa ribut di masamu gitu, kulak-kulak-kulaknya datang. Ketua RT, menurang-kulak-kulaknya. Sini mencuri pas pula. Si Aki, kumah ini. Ini akan jalan laut dijual ke pasar. Lulisan rumahnya ukur. Yang jelas saya, Saya berkaca, Saya berkata, Saya berkata, Kau kepalanya. Saya berkata, Saya berkata, Saya berkata, Kita berkata, Kita berkata di mana? Kami berkata, Nah saya berkata, Jajir, saya לcerai uwaga. Jadi, Sebab pula sampai saya di sisi, Jadi saya pikir, ya macam itulah, ini ada waktu itu tadi ya, saya mau sayang tadi. Jadi gambarannya, masyarakat makasih yang kaya pun setelah ijaz ke Madinan jadi misli. Kenapa? Kan tidak mau bawa apa? Perang satu sendiri kejar-kejar, kecuali Umar Minotov. Kalau tadi Profesor mengatakan Imam Ali, Imam Ali pengurutan sahabat. 5 sahabat Tuhl Bakar, sahabat Umar, sahabat Hizman, ayah ini cuma Imam. Ini ayah naung ini. Kalau saya disebut Imam Hizman, silakan. Ini, jadi, sampai ada rumah di luar itu, sampai ada istrinya, Saya tidak pernah mengatakan rumah, saya tidak pernah mengatakan rumah, saya tidak pernah mengatakan rumah. Saya tidak pernah mengatakan rumah, saya tidak pernah mengatakan rumah. Ya, begitu. Ya, kira-kira, itu lah. Bakatku bahagia sampai disebut kaum Hansor. Ini Muha, tahun pertama. Tahun kedua-tahun ini baru disyariatkan saul. Tahun kedua-tahun, ya. Saul, komodor. Ya, semua. Berarti juga disyariatkan Idir-Bitri dan Idir-Hanika. Ada kurban, bukan? Ada kurban. Pada situasi dari kondisi tahun kedua seperti itu, sudah disyariatkan kurban. Akibatnya bagaimana? Akibatnya, pada waktu itu, yang kurban sedikit, yang memerlukan sangat banyak. Sampai lahir peraturan berdasarkan politik kepemimpinan. Bukan salingan. Saya ingin menolong ini. Bukan salingan. Tapi ini kebijakan beliau sebagai seorang kondisi. Gimana? Awas. Yang berkurban, boleh mengambil dagingnya, tapi tidak boleh setelah tiga hari masih ada di rumah. Sampai ternyata ada seorang sahabat, ngajian kepada sahabat lain, Masih ada hari lagi, hari lepas, tidak mau makan. Karena Nabi melarang. Mengambil dagingnya kurban dari binatang kurbannya. Tahun kemudian, mungkin tahun ke-1, mungkin tahun ke-2, Maka setengah yang kurban lebih banyak dari yang akan menerima, Maka Rasulullah SAW mengatakan tiga. Kulu wa'at imu wa'zakhiru. Silakan kalian yang berkurban mengambil dagingnya, Membagikannya dan menjemurnya. Silakan sekarang. Itu pertanyaan sahabat. Ya Rasulullah, apakah tahu sekarang seperti tahun kemarin? Kata bahwa tidak. Min azizda apa tahun kemarin? Karena yang akan menerima. Banyak yang berkurban sedikit. Dan ini adalah dua macam aturan berdasarkan ke pemimpinan. Bukan berdasarkan saya. Itu tentang berunusan ayat ya. Dan saya tidak akan meneruskan. Terjualnya saya akan bacakan ini saja. Dengan ayat Alimbron tadi, Seorang pemimpin harus tegas dan kuat Untuk memelihara tugas-tugas politik. Agar agama itu terjaga terpelihara sebagai jihad Menghadapi musuh-musuh yang secara peroransir Dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Rasulullah s.a.w. dengan abrullah itu Ternyata dapat mempersaudarakan Dua golongan yang pada asalnya bermusuhan. Selalu tawuran yang telah tak sedikit korban. Serta sang penyawa yang tidak meninggalkan nilai. Hauz dan Fajraj. Dua golongan itu mereka menjadi sahabat Rasulullah s.a.w. Sebagian tanah Mesir. Jordania dan Suria. Kita dapat informasi. Israel berhasil merestarikan tiga golongan disitu Tidak dapat bersatu. Berhasil merestarikan. Tiga golongan. Tiga golongan yang tidak bisa bersatu itu Palestina. Yaitu PLO. Patah dan Hamas. Ketidak bersatuan ini ternyata mereka tidak pada pegangan yang jelas. Apa yang sebenarnya mereka perjuangkan itu. Mudah-mudahan di penghujung tahun ini Ini menjadi negara yang merdaikan dan Islam menjadi dasar negara mereka. Mudah-mudahan tahun ini. Palestina merdaikan. Insya Allah. Dan Israel sudah sangat lemah karena tidak punya uang. Kenapa? Karena jegernya yang selalu membantu dan bermuka dua itu sekarang sudah miskin. Karena sudah harus membayar upang sekian banyak. Akibat biaya perang dapat pinjam. Menggempurkan. Menggempur itu. Menggempur itu. Menggempur itu Rp3.000.000. Dan biayanya dapat pinjam. Tahun ini Amerika habis waktu harus mengembalikan uang itu. Dan ternyata. Nah kelihatannya seperti harus menulis. Jadi sekarang saya melihat di dunia ini. Yang dianggap hebat itu menjadi negara miskin. Yaitu Amerika. Dan tidak lagi bisa membahas secara finansial kepada Israel. Israel angkatannya. Karena itu dengan cepat mereka menyetujui mahasiswa nama dekat. Laka untuk silulus. Ini peminatnya berbalik. Yang tersebut ditanyakan ketu. Ya tidak. Silalah dulu. Sekarang ini waktunya terbatas. Jika masih ada pendidari lagi. Dan ini waktunya akan terbatas sampai jam berapa. Ya. Ya 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 ya! Ada hal yang mungkin harus dipanyakan oleh kami mungkin Kalau tadi sama bahasanya, kalau tadi ke Profesor Kira-kira dalam pandangan kejamianan, siapa yang cocok diusung di Pilbuk ini? Saya pikir, mungkin ada pertanyaan juga untuk Ustaz Kintan-kintan dari pemaparan tadi Ustaz Saya ingin menikahkan, saya ingin menikahkan, saya ingin menikahkan, saya ingin menikahkan, saya ingin menikahkan Saya paham, semua juga ingin punya pertanyaan Untuk memilih si A, tidak memilih B, C, dan D Sayang pertanyaan itu ditujukan kepada saya yang bukan, apa, menerang tutupan Jadi pertanyaan itu saya paham, semua juga punya pertanyaan Hanya sayang pertanyaan itu ditujukan bukan kepada Tim Susi Jawaban saya Jawaban saya Tadi sudah saya mengatakan Bahwa kita sebagai umat Islam Jawa Barat Tentu tidak akan rela Jawa Barat di sekuler Cukup tidak? Cukup tidak? Cukup Tunggu ini tak adung Tidak ada yang menikahkan Dan saya juga akan membeli uang sebesar pun Tidak ada yang menikahkan Tidak ada yang menikahkan Tidak ada yang menikahkan Tidak ada yang menikahkan Silahkan mungkin di seping kanan saya dan saya boleh lihat seping kiri saya Saya pikir cukup dua orang Kalau tadi mau pilih dua orang sekarang juga dua orang Selain dari ibu ibu Ya di atas Satu lagi Oke Yang di atas Bapak yang pakai biji putih Silahkan dulu ibu yang di atas Silahkan Bapak tidak berkampangnya Mungkin saya tadi Bisa menggabarkan dengan Apa yang disajikan oleh penduduk tadi Bapak Ada yang terjadi menikahkan Bincang-bincang-bincang Bincang-bincang Bincang-bincang Apa yang disajikan oleh penduduk tadi Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Jadi, begitu, begitu, ya... kita tidak menyalaikan, dan kita tidak mengapas hati. Kita ber... ya... positif aja, begini. TPPP Si pemilu nukamari, ok. Pak, lelah, lelah, kose, gini, di sedikit pemilihan. Jadi, pok, gula-gula, naik, rekenalak uang, tapi tuut, no malak. Apa pekerjaan PBB selama ini? Ini adalah kepercayaan saya. Dan itu, kalau PBB yang memperjuangkan karyat Islam, ternyata tidak berhasil untuk ikut pada penulia yang akan datang, ini wajar. Kenapa? Nih, ya tadi, ngasih, buah, leluh, 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 leluh. Itu saja. Tapi jangan dianggap, jangan menghati pada PBB. Walaupun bagaimana, di hati saya masih ada PBB. Kenapa? Karena itu, saya memang hanya kasih, memudikannya. Tapi, mudah-mudahan, perjuangan ini masih berlangu. Dan hanya, bukan hanya untuk pemilu. Tapi PBB memperjuangkan Islam. Bukan hanya untuk pemilu. Itu saja. Mudah-mudahan ada jalan-jalan dan jalan-jalan yang bisa dilakukan selanjutnya. Kita bantu. Untuk Islam. Bukan untuk PBB. Gitu, ya. Bukan untuk melihat kenyataan sekarang. Tadi, Ustadz, katanya, melih, dodol, air tipotokan. Atau, tipotok, air dodolan, gitu kan? Oh, tembih wapun, air tipotokan. Oke, terima kasih. Saya pikir ini, pertemuan yang sangat luar biasa. Dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan kasih aplauk untuk kita semua. Saya tidak akan menyimpulkan, ataupun mengatakan apapun di akhir ini. Karena, saya pikir, Ibu dan Bapak sekalian sudah pada memahaminya. Dan karena saya juga bukan pengambil kebijakan. Oleh karena itu, saya tutup dengan rupanya, DintasaPernia Tanah, Wabila Akhirah dan Tana, Wabila Azmabanan. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sekali lagi, convegkan alam Zagullahi Wabarakatuh. Kepala Rupa. Oke. Sudah mau instalasi. Amin. Lihat. Oke. Terima kasih. Wahai. DintasaPernyat ini, kami yang terbaik, kami harus Terima kasih. Terima kasih.